Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Persahikan antara Amerika Serikat dan China nampaknya sudah sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma kelompok atau mungkin golongan dari pemerintah saja atau pemerintah dengan pemerintah, tapi juga antara perusahaan dan juga masyarakat. Bagaimana tentunya persaingan dan juga panasnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan juga China serta negara-negara sekutu mereka masing-masing kita ulas di hari ini warga China boycott produk barat. Jadi sebenarnya sebelumnya ada informasi yang beredar bahwa tentunya para warga ataupun masyarakat dari China ini memboycott produk-produk asal barat dikarenakan adanya komentar yang terlontar dari salah satu produsen baju Eropa yaitu H&M yang mengatakan bahwa tidak akan menggunakan lagi kapas dari produk atau produk kapas dari negara di China atau di sekitar daerah Xinjiang. Karena mereka mengklaim atau H&M mengklaim bahwa terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di sana karena adanya memasukkan manusia-manusia atau orang-orang para kelompok etnis minoritas Uyghur ke sebuah kem-kem dan melakukan kerja paksa. Nah ini tentunya mendapat sebuah respon sangat negatif begitu juga dari pemerintah China yang mengatakan bahwa seharusnya korporasi-korporasi tidak ikut campur begitu dalam urusan politik antara pemerintah negara China dan juga beberapa negara-negara lainnya ya. Dan kita tahu akibat dari komentar tersebut akhirnya konsumen China memboykot produk-produk barat yaitu ada H&M, Burberry dari London, Hugo Boss, Adidas dan juga Nike. Bahkan sebenarnya tiga selebriti asal negeri Tirebambu itu melepas kontrak eksklusifnya dengan Hugo Boss. Untuk tentunya bisa dikatakan ini adalah ya rasa cintanya ya terhadap negara mereka yaitu China. Dan akibat dari komentar produk-produk barat tersebut tiga selebriti China melepaskan kontrak dengan Hugo Boss. Dan juga brand global itu tidak akan menggunakan lagi kapas dari Xinjiang atau dari China. Jadi bisa dikatakan brand-brand global ini seperti misalnya H&M atau produk-produk baju tidak akan menggunakan lagi kapas dari negara bagian Xinjiang. Padahal kita ketahui ya bahwa China itu memproduksi kurang lebih 22% kapas untuk kebutuhan global. Jadi sangat besar sebenarnya bagaimana produksi kapas di dunia atau di global itu semuanya diproduksi rata-rata 22% dari China. Jadi mungkin baju-baju yang anda gunakan kapasnya itu ya bahan dasarnya dari China. Nah ini tentunya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini karena menduga adanya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis minoritas termasuk Uyghur yang berada di Xinjiang. Nah lantas seperti apa tentunya ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Di mana akar mula permasalahannya? Nah akar mula permasalahannya ketika bisa dikatakan tiga negara ini dan satu konsolidasi negara atau Uni Eropa ya melakukan atau memprotes atas aksi yang terjadi di Xinjiang. Yaitu dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas Uyghur yang berada di sana. Dugaan juga kerja paksa terhadap para pekerja-pekerja yang di sana dimasukkan ke dalam kem-kem konsentrasi dan dipaksa untuk melakukan bekerja. Nah dan tentunya Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan juga Kanada ini menjatuhkan sanksi terhadap China. Tapi yang paling pertama menjatuhkan sanksi adalah Uni Eropa. Jadi Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat China karena adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Xinjiang. Nah setelah Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat dan juga Kanada akhirnya juga menjatuhkan sanksi kepada Direktur Biro Keamanan Umum China dan juga pejabat senior wilayah di Xinjiang. Padahal sebenarnya Inggris itu awalnya sangat berhati-hati untuk mengelola hubungan diplomatik mereka dengan China. Karena kita tahu Inggris menganggap China adalah mitra yang strategis, mitra yang sangat seksi dan juga mitra untuk mendatangkan barang-barang murah dari China. Tapi kenyataannya berkata lain. Inggris juga ikut campur menjatuhkan sanksi kepada pejabat umum ataupun Direktur Biro Keamanan Umum China dan juga pejabat senior wilayah. Bahkan Australia dan juga Selandia baru ikut-ikutan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan juga Kanada. Mereka juga mengatakan ada indikasi pelanggaran HAM di China dengan bisa dikatakan memasukkan orang-orang dari etnis Muslim Uyghur ke dalam sebuah camp konsentrasi dan tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang layak. Bahkan memang isu pelanggaran HAM yang dilakukan China kepada etnis minoritas Uyghur itu sangat menjadi sorotan global. Baik Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia dan juga Selandia baru. Nah akibat dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan juga Kanada serta Australia dan juga Selandia baru menjatuhkan sanksi. Empat negara inilah sebenarnya, tiga negara. Satu bisa dikatakan persekutuan atau persekutuan negara-negara Eropa ya. Ini menjatuhkan sanksi terhadap China. China juga tidak mau dikala. Jadi China juga menjatuhkan sanksi. Bahkan bisa dikatakan Xinjiang, Presiden China, balas dendam kepada negara-negara tersebut. China menjatuhkan sanksi terhadap dua individu Amerika Serikat dikenahi sanksi dan tidak bisa masuk ke dalam negara China, ke Hong Kong dan juga bisa dikatakan ke Makau. Jadi tidak bisa masuk ke wilayah China, tidak bisa melakukan urusan bisnis dan urusan bilateral apapun ke negara China ketika China menjatuhkan sanksi kepada dua individu Amerika Serikat, yaitu dua pejabat Amerika Serikat. Bahkan China menjatuhkan sanksi kepada Inggris, yaitu kepada mantan pemimpin Partai Konservatif Inggris dan juga Komisi HAM Partai Konservatif Inggris. Jadi orang-orang Inggris yang masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist dari China tidak bisa masuk ke China, Hong Kong, Makau dan juga daerah yang menjadi wilayah-wilayah yang dibawahi oleh China. Bahkan juga China itu memberikan sanksi kepada empat entitas perusahaan dan juga sembilan individu secara overall dari Amerika Serikat, Uni Eropa, lalu Inggris dan juga Kanada akibat sanksi yang dijatuhkan duluan oleh Amerika Serikat. Jadi artinya saling balas-membalas nih. Tidak ada yang mau dikalah dari antara China yang merasa bahwa mereka memiliki kekuatan besar dan juga negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Kanada serta Inggris. Nah sebenarnya bagaimana persaingan antara China dan Amerika Serikat? Kita katakan China dan Amerika Serikat karena sebenarnya pada awal mulanya kedua negara inilah yang saling lempar-lemparan, sindiran lah dan juga bisa dikatakan saling jatuh-menjatuhkan sanksi dan saling balas dendam antara satu dan lainnya. Kita lihat terlebih dahulu setelah tentunya hubungan diplomatik antara China dan Rusia China dan Amerika maksudnya tidak begitu baik akhirnya China itu tentunya mencari mitra-mitra yang jauh lebih strategis mitra-mitra yang jauh lebih baik di global. China bertemu dengan Rusia dan Menteri Luar Negeri Rusia serta Menteri Luar Negeri China saling bertemu membahas bagaimana apa yang bisa dilakukan kerjasama antara kedua negara karena kita tahu kedua negara adalah dua negara dengan ekonomi yang cukup mapan dan juga memiliki potensi mereka masing-masing. Jadi kedua negara saling bertemu untuk menggali apa yang bisa dilakukan kerjasama antara China dan juga Rusia. Dan kedua negara juga sepakat untuk menentang sanksi sepihak dari Uni Eropa atau sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada China. Bahkan kita tahu China dan Rusia itu sama-sama tidak akur dengan Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Rusia itu harus bertanggung jawab atas urusan ikut campur terhadap pemilu yang pernah dilakukan di Amerika Serikat. Jadi hubungan antara Vladimir Putin dan juga Joe Biden ternyata tidak kunjung baik juga sampai dengan saat ini. Dan kita tahu China juga akhirnya merekrut salah satu negara Asia yaitu Asia Tengah ya Iran. Kita tahu Iran juga ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat sejak ya sudah lama lah sebenarnya tidak ada hubungan baik antara Iran dan juga Amerika Serikat. Iran akhirnya masuk ke dalam One Belt One Road China atau bisa dikatakan dana ya. Ini dana yang dipinjamkan oleh China kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia untuk pembangunan infrastruktur. Jadi Iran akhirnya beradalah di bawah cengkraman China dengan proyek One Belt One Road-nya. Nah tidak sampai di situ saja sebenarnya. Amerika Serikat untuk menentang dominasi China di kawasan Asia akhirnya mengajaklah Jepang, India dan juga Australia untuk tentunya bisa ikut dalam hal menentang apa yang menjadi pengaruh China di kawasan Asia. Jepang, India, Australia menentang pengaruh China di kawasan Asia. Dan juga Biden akhirnya mengusulkan kepada negara-negara atau negara-negara maju misalnya juga Uni Eropa untuk bisa membuat sebuah program obor yaitu obor saingan dari China lagi. Jadi bisa dikatakan Amerika Serikat tidak mau kalah untuk masuk mendominasi di negara-negara di kawasan Asia. Nantinya kalau misalnya program obor saingan dari China juga terlaksana oleh Amerika Serikat artinya kedua negara sama-sama mau mengopohkan kaki mereka di kawasan Asia. Begitu strategi sebenarnya kawasan Asia hingga menjadi rebutan bahkan mungkin bisa dikatakan medan tempur antara China dan juga Amerika Serikat.